menyenangkan hari itu menyenangkan mungkin mempersiapkan beberapa hari itu menangkan untuk hari ini sendiri lumayan sih kalau dari persiapan kalau dimana lama juga hari bahagia karena baru habis melaksakan acara lamaran aku melamar citram dan dan acaranya berlaku sangat baik jadi lancar itu menyenangkan hari itu menyenangkan mungkin mempersiapkan beberapa hari itu menangkan untuk hari ini sendiri lumayan sih kalau dari persiapan kalau dimana lama juga dibilang singkat juga sekitar satu bulan ya satu bulan mungkin apa sih bang Irpan keputusan pertimbangan sendiri akhirnya oke adek sebenarnya seperti yang aku bilang dari awal kalau gak mungkin aku mengenalkanku seorang apalagi maksudnya gitu tahap sekarang gak mungkin aku mengenalkanku seorang sebagai pasangan kalau bukan untuk sesuatu yang serius jadi kemarin juga pada saat aku memperkenalkan citram ke teman-teman semua ke masyarakat aku tahu aku tahu kalau aku udah bilang aku serius gak mau main-main cuman memang waktunya alhamdulillah baru sekarang kakitra sendiri mungkin ada alasan akhirnya menerima lamaran dari pernikahan sendiri karena aku udah merasa nyaman dan cukup kita menjual jadi mau jalan itu proses dari lamaran ini menuju ke hari H nya sendiri seperti apa kapan dan sudah berapa persen persiapan untuk melangkah di hari H pernikahan kalau preparation nya sendiri sudah saya bilang mungkin kira-kira 60-70 persen cuma memang ada beberapa kendala di tempat jadi di tempat proses akad dan resepsi nya itu masih ada beberapa tempat yang jadi opsi jadi kita masih belum menentukan tempat yang mana karena ini terkait sama protokol yang kesehatan that's why waktunya pun belum 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 bisa kita pastiin gitu hari H karena 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 kita masih dalam soal tempat ini kalau pisaran bulan sudah dapat mungkin setelah lebaran bulan apa bulan sih cawuk mungkin kalau nggak akhir nih kalau nggak early ya akhir nih kalau nggak early awal Juni ini hari ini tidak tidak ada orang tua untuk hadir gitu ya mungkin alasannya seperti yang sebenarnya ya maksudnya kedua orang itu kita kita orang tua gitu ya orang di daerah tuh cerita denger cerita corona di Jakarta ini takut banget takut 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 dicolok hidungnya takut pisah takut ini takut itu gitu jadi nanti ya nanti ya pada saat resepsi aja pada saat akar tingkah aja daten karena takut banget nanti kan habis lebaran sekalian jadi sekalian memang orang tua kita mandua lebaran ini insyaallah dateng sekaligus langsung ke acaranya jadi ya nggak apa-apa